Intro Sejumlah tersangka dari berbagai kasus dihadirkan saat menggelar rilis pengungkapan perkara yang ditangani Subdit Resmo Polda Metro Jaya, Jakarta. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yono bersama dengan Wadi Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP AD Arisyam tampak hadir di hadapan media untuk menjelaskan berbagai kasus yang sementara ini berhasil ditangani. Kombes Pol Argo Yono yang memimpin rilis mengatakan bahwa keberhasilan Resmob mengungkap 4 kasus, yaitu 2 kasus curat atau pencurian dengan pemberatan spesialis rumah kosong, 1 kasus penadahan barang bukti, dan 1 kasus penganiayaan. Yang pertama kasus curat ya, curat. Jadi sekitar bulan Mei lah laporannya yang ada di Bores daerah Bekasi. Di Bekasi, dan kemudian ada korban yang dia merasa kecurian rumahnya. Di rumahnya dia tinggal pergi. Rumahnya dia tinggal pergi, kemudian dicuri oleh seseorang. Sehingga yang punya rumah lapor ke kepolisinya. Kemudian dari Resmob melakukan penyelidikan. Penyelidikan katanya tinggal rumah yang dicuri atau sebut. Sama, ini juga kejadian di Bekasi, tapi beda perumahan. Plan ini adalah di Pulau Gede, di daerah Bekasi Barat, Kota Bekasi. Sama modusnya, jadi yang bersangkutan ini adalah pemain tunggal. Dia tidak ada jogginya, tapi dia sendiri jadi joggin, dia dari pemetik. Jadi dia jadi joggin, dia dari pemetik, dia observasi sendiri, dia berhenti sendiri, dia turun sendiri. Kemudian dia masuk ke rumah yang sasarannya adalah rumah kosong. Selain menghadirkan para tersangka, beberapa barang bukti, alat dan hasil kejahatan juga digelar oleh petugas. Jadi ini adalah tersangka penada, sepeda motor. Jadi dia ini adalah setelah pemetik, grup setelah pemetik. Karena ada pemetik ya, pemetik yang nyuri motor, pemetik. Kemudian dari pemetik ini, dia akan melempar barang itu ke salah satu ini, koordinatornya. Ini dia koordinatornya dia, paling lucu ini, koordinatornya. Nanti dia akan mengatur, akan mengatur nanti akan dijual kemana, kemudian akan diambil di titik mana. Ini dia ngatur semua. Dia nyuruh siapa? Nyuruh siapa? Nyuruh siapa? Tersangka se-dua lagi. Si ini. Tersangkanya si Soliin. Yang Moedie. Nah ini. Dua ini yang, yang jalan dia. Yang jalan. Yang jalan dia nuruti perintah daripada koordinator. Kemudian yang terakhir, kasus penganean. Dengan tersangka, saya dari panggilannya KH. Ya, tersangkanya KH. Ini adalah laporan polisi sejak bulan April. Awal April ada laporan polisi oleh korban, penisial A, yang pada malam itu, ya, di salah satu kahpe. Salah satu kahpe di daerah Jakarta. Ada suatu cekcoknya. Cekcok. Ini korban dengan pelaku ini cekcok. Kemudian, eh, temannya korban cekcok dengan pelaku. Kemudian datanglah ini. Ini korban untuk melerai. Ya, untuk melerai karena cekcok. Nah, kemudian karena datang melerai, dia malah dapat kena pukulan. Dipukul. Nah, seperti ini wajahnya dipukul. Terbang, terbang. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV. Salam Triberata. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV. Terima kasih.